Kondisi cuaca memang mempengaruhi performa dari para pembalap Moto GD pada saat memacu kuda besinya. Para rider balap, yang notabene berasal dari negara dan benua yang berbeda, tentunya mempunyai cuaca yang berbeda dari setiap negara asalnya. Perlu adaptasi untuk memaksimalkan performa saat balapan. Pada kalender MotoGP, Dorna Sport sebagai penyelenggara merilis jadwal balapan dengan melihat kondisi cuaca pada negara tuan rumah gelaran balapan tersebut. Hal ini tentunya untuk memperlancar berlangsungnya balapan. Tetapi kali ini mimin mendengar kabar kalau Dorna Sport meminta supaya MotoGP Mandalika tetap digelar pada musim hujan. Kira-kira kenapa ya? Padahal saat musim hujan, sirkuit baru Pertamina Mandalika masih kerap kali punya masalah dengan genangan air saat hujan di Ipages. Biar gak bikin penasaran, yuk langsung saja kita bahas. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Seperti yang sudah kita ketahui, MotoGP musim 2022 diawali oleh sirkuit Losel Qatar sebagai seri pembuka. Sirkuit Losel dikenal memiliki cuaca yang ekstrim karena lokasinya berada di gurun pasir. Dalam kondisi ini, pemilihan komposisi ban sangatlah penting karena ban akan menjadi cepat ausges. Nah, untuk sirkuit Pertamina Mandalika yang pada saat mengelar balapan kerap kali di guyur hujan, justru mendapat dukung dari Dorna Sport guys, dilancir dari bola.net. Dorna Sport yang merupakan pemegang hak komersial MotoGP dan World Superbike, ternyata sangat menginginkan dua ajang balap ini digelar pada musim penghujan. Sebelumnya, sirkuit Pertamina Mandalika sudah mengelar ajang balap mulai dari Asia Talent Cup, World Superbike, dan tes pramusi MotoGP 2022. Semua ajang balap ini sudah merasakan guyuran hujan saat jalannya balapan di sirkuit baru Pertamina Mandalika. Race resmi MotoGP akan digelar pada 18-20 Maret 2022, dan sepertinya masih masuk dalam musim penghujan di daerah tropis seperti Indonesia. Walaupun kerap kali menjadi kendala, ternyata turunnya hujan di sirkuit Pertamina Mandalika tak dianggap sebagai masalah oleh Dorna Sport. Gelaran MotoGP pada saat musim penghujan akan membuat pemandangan sirkuit menjadi lebih hijau. Beda halnya jika digelar pada saat musim kemarau, yang tentunya membuat area di sekitar sirkuit jadi berwarna coklat dan kuning. Bukan hanya itu, pemandangan sirkuit yang hijau tentu juga membuat track sirkuit Pertamina Mandalika lebih sedap dibandang lewat televisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.